Kau niapus kibitur, jubedestum suhumus. Kau niapus kibitur, jubedestum suhumus. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sangtiratana atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua selama masa pandemi ini. Terima kasih kepada promotor Dr. Ning Rahayu MSI dan co-promotor Dr. Mila Sepliana Setiawati MSI AK yang telah membimbing saya sampai terselesainya penulisan disertasi ini. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Prof. Dr. Chandra Wijaya MSI MM selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang juga sebagai ketua tim penguji dan seluruh anggota penguji lainnya yakni Prof. Dr. Irfan Ritwan Maksum MSI, Prof. Dr. Haula Rosdiana MSI, Prof. Dr. Gunadi MSC AK, Dr. Roy Valian Salomo MSOK SC, Dr. Mahfud Sidik MSC, dan Dr. Prianto Budi Sabtono MBA. Terus terang persiapan kami adalah Kesehatan khusus tidak ya, cuma sudah banyak pikiran kira-kira apa yang harus dilakukan. Untungnya keluarga sangat men-support sekali, sehingga saya selalu bersemangat untuk menyelesaikan penelitian ini. Jadi yang saya kenal Pak Henry ini orang yang paling kocak di kelas ya, selalu membeli suasana yang segar dan banyak temannya gitu. Jadi terima kasih, semoga sukses dan terus berkarya. Selamat kepada Dr. Henry, saya ucapkan atas sidang promosinya pada hari ini. Ilmunya juga menurut saya sangat relevan dan kontekstual dengan kondisi saat ini, di mana membahas mengenai teks pada perdagangan online, dan menurutkan Dr. Henry bisa menjadi salah satu pakar pajak terkemuka di Indonesia. Terima kasih. Selamat ya ke Bapak Henry atas promosinya sebagai dokter. Luar biasa sekali, saya mengenal beliau sudah lebih dari 20 tahun, dan tahu beliau dari awal meniti karir itu tidak mudah. Bahkan jatuh bangunnya saya juga mengikuti dan mengetahui gitu. Dan saya melihat beliau sekarang ini luar biasa sekali. Saya rasa menjadi inspirasi buat lingkungannya, teman-temannya, keluarganya, dan perusahaan. Dan kami berdua mengucapkan selamat kepada Bapak Henry. Selamat Pak Henry, semoga sidang terbuka untuk promosi doktornya lancar, dan terus terang ini topiknya bagus, menarik, dan up to date berkaitan dengan perkembangan pajak internasional terkini. Selamat kepada Pak Henry, sukses atas sidangnya hari ini. Dan dari materi ini juga sangat kelihatan sekali bahwa memang perlu adanya masukan dari seorang praktisi, terutama dipajak, ataupun sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang profesional untuk memberi masukan kepada pemerintah yang sebagai pembuat kebijakan. Pertanyaan saya adalah dua sisi itu bagaimana saudara memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia. Tadi salah satunya Indonesia sudah agak agresif melakukan bergeser dari prinsip yang kita kenal dengan Permanent Establishment dengan Significant Prison, untuk transaksi digital ekonomi. Kemudian juga Indonesia harus melakukan pembanahan penguatan database, ini sangat kurang. Kemudian juga Indonesia harus melakukan enforcement, compliance risk management. Yang itu tadi kita duga bahwa ada beberapa investor asing yang masih melakukan praktek-praktek pengetahuan pajak. Saya ingin mendapatkan pendapat saudara yang lebih balance antara kebetulan ototitas pajak dengan kebetulan investment. Yang terhormat Dr. Mokot Sidi, MSJ, perkenankan saya menjawab pertanyaan dan sanggahan Bapak sebagai berikut. Terkait dengan keseimbangan antara otoritas pajak dan pelaku usaha, dalam hal ini investor, memang kondisi ini menyebabkan kondisi seperti buah simalakama. Di satu sisi, pemerintah dituntut untuk mengejar penerimaan dalam kaitannya sebagai fungsi regulans dan budgeter. Di lain sisi juga, daya saing negara harus menjadi pertimbangan untuk meningkatkan pertumbuhan. Namun dalam solusi dua pilar yang baru-baru ini dan menuju kesepakatan akhir, di dalam pilar dua sebenarnya pemerataan hak pemajakan sudah diatur. Mudah-mudahan dalam finalisasi kesepakatan global tersebut akan menjadi lebih baik. Demikian pendapat saya. Calon Doktor, Saudara Henry, kami telah pelajari, disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan-pertanyaan dan sanggahan-sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Ibu Doktor Ning Rahayu, MSI, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan kehalian saudara. Dan Ketua Program Studi, Program Pasasarjana Ilmu Administrasi PIUI, juga telah melaporkan hasil ujian proposal, ujian riset, ujian hasil riset, dan juga publikasi saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji Universitas Indonesia memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi dokter dalam bidang ilmu administrasi iudisium, sangat memuaskan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keputusan sidang akademik Universitas Indonesia, saya menyatakan saudara Henry menjadi doktor dalam bidang ilmu administrasi, sehingga saudara memperoleh semua hak dan kehormatan yang dicapuk oleh gelar itu, sesuai hadat kebiasaan yang berlaku. Sebagai bukti pengangkatan saudara, dengan ini saya serahkan piagam pengangkatan yang telah ditandatamani oleh Dekan Fakultas Ibu Administrasi Universitas Indonesia. Silahkan Pak Hedri. Hadirin yang selamat di, perlu saya informasikan bahwa Dr. Henry yang sudah resmi dilantik pada siang hari ini, merupakan lulusan ke-201 sejak program doktor ilmu administrasi diselenggarakan di Universitas Indonesia. Dan merupakan lulusan yang ke-13. Nah ini lucky number ini. Lulusan ke-13 sejak Departemen Ilmu Administrasi resmi berdiri menjadi Fakultas Ilmu Administrasi. Ini keren Pak Hedri, lulusan ke-13, lucky number. Dr. Henry didampingi oleh pihak keluarga dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan untuk menerima ucapan selamat dari tim penguji Universitas Indonesia dan diikuti oleh para kamu dan undang-undang. Saya merasa bangga ya menguji Dr. Henry ya karena dia merupakan salah seorang doktor yang dicetak oleh Fakultas Ilmu Administrasi UI yang relatif langka atas bidang keilmuan maupun disiplin daripada pemikiran-pemikirannya mengenai international tax season. Pak Hedri adalah salah satu bimbingan saya yang memang orangnya gigih, ya rajin. Walaupun ini tema ini adalah tema yang sangat berat menurut kami. Jadi tapi Pak Hedri karena banyak mau membaca kemudian beliau juga gigih dalam perjalanan penulisan disertasinya sehingga sampai pada puncaknya yang bisa lulus dalam promosi doktor hari ini. Mantul, mantap betul. Karena beliau sering ke kantor saya untuk diskusi, di samping diskusi tentang disertasi, diskusi juga tentang kasus yang ada di kantor beliau. Jadi memang semangatnya membara, sehingga saya tetap waktu itu ya, jangan kalah dengan saya. Tapi ternyata betul, Pak Hedri bisa melebihi nilainya dari saya. Jika beliau berkenan, beliau bisa bergabung juga untuk mengajar di Fakultas Itu Administrasi UI. Saya ucapkan selamat dan apresiasi juga kepada Pak Hedri atas promosi doktor di bidang ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi fiskal. Semoga ilmu yang diperoleh berkah dan bermanfaat. Selamat, Hedri atas promosi doktor di UI. Dari semua orang, saya rasa saya orang paling tahu perjuangan kamu bertahun-tahun untuk mendapatkan promosi ini dan perjuangan kamu itu gak sia-sia. Selamat sekali lagi. Selamat ya, Pak Hedri atas disertasi dokternya. Tadi keren banget. Gagah ya, gagah. Pertanyaan-pertanyaan juga bagus. Setelah kami, semoga ilmunya yang paling pasti adalah sebagai manusia yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Halo, Bro Hedri. This is Jota Aslim mengucapkan selamat atas sidang promosi doktornya. Sukses selalu. Dan terima kasih banyak. Sudah banyak bantu aku dan teman-teman untuk masalah teks hingga kita semua bisa jadi demar-demar yang lebih baik lagi. Pada sebatuannya, terima kasih dan sukses terus. Maju terus sampai jadi profesor. Congrats, Bro Hedri. Halo, Pak Hedri. Selamat untuk sidang promosi doktornya. Semoga lancar semua. Sukses terus. All the best. Halo, Pak Hedri. Selamat buat gelar doktornya. Ciewi sudah. Semoga bisa membawa screenplay dan semua proyek-proyeknya makin maju, makin keren dan sehat yang paling penting. Sukses selalu pokoknya. Semoga, pokoknya Pak Hedri makin keren. Bye. Selamat Pak Hedri atas gelar doktornya. Semoga sukses selalu dan semua keinginan dan kecapaian selanjutnya brings a lot of blessings and grace. Congratulations. Congratulation buat Pak Hedri, buat gelar doktornya. Semoga sukses selalu dan wish you all the best. Congratulation buat suami tercinta. Akhirnya setelah tujuh tahun bisa berhasil dan mudah-mudahan sukses terus, tambah semangat buat mengejar karir dan semoga diberikan kesehatan yang lebih baik dan menjadi suami dan papa yang hebat buat kami semua. Congrats buat papa, udah mencapai akhir dari S3-nya. Ya mungkin selanjutnya bisa S3 lagi kalau berminat. Congrats, udah selesai akhirnya. Congrats buat papa, udah berjuang sama ini. Akhirnya S3-nya juga selesai. Semangat ya, Pak. Sukses selalu saya ucapkan untuk adik saya. Tuhan Yesus memberkati dia. Amin. Selamat buat adikku, Henry Subaco. Sukses terus, maju. Kami tidak bisa berkata-kata, hanya kami bangga dan berterima kasih dengan Om menjadi teladan bagi kami semua sebagai penganakan. Thank you. Rasanya plong ya hari ini. Sebelumnya mungkin saya panjatkan puji syukur saya ke Tuhan Yang Mahesha atas berkat lindungannya dan anugerahnya penelitian ini dapat diselesaikan. Dan yang terpenting dukungan dari istri tercinta dan kedua buah hati saya juga menjadi penyemangat selesainya disertasi ini. Terima kasih. Selamat buat Pak Henry untuk gelar dokter yang telah diperoleh. Kami semua bangga! Secara khusus, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wiki Victor Olindo. Beliau adalah mentor dan pimpinan saya yang selama belasan tahun mendukung dan memberikan arahan dalam karir dan pendidikan saya. Saya juga bersyukur banyak teman dan orang-orang yang saya hormati dan kagumi turut hadir menyaksikan sidang promosi saya baik secara offline maupun online. Teringat kata-kata bijak bahwa manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun, yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyianyiakannya. Hari ini saya merasa kuat dan bangga memiliki kalian semua. Akhirnya, kebahagiaan terbesar manusia adalah ketika ia bisa menerima dan mengalami kasih sayang dari orang-orang yang dicintainya. Saya yakin bahwa kasih sayang dan keteladanan dari kedua orang tua saya akan selalu menemani setiap langkah kehidupan saya. Seandainya kedua orang tua saya masih ada mereka pasti akan bangga dengan pencapaian ini. Terima kasih atas dukungan dan doa dari kakak-kakak saya tercinta keponakan-keponakan saya dan tentunya secara khusus saya ucapkan rasa sayang saya kepada istri tercinta Melly Wunelicia dan kedua buah hati saya Jerry Aldora Swajo dan Brian Felicio Swajo. Saya yakin bahwa the greatest gift if a father can give to his children is to love their mother. Salam sehat untuk kita semua. Depok 22 Juni 2022 Dr. Henry terima kasih atas dukungan dan doa terima kasih atas dukungan dan doa